Calon Gubernur nomor urut 2 Basuki Cahaya Purnama dan calon wakil Gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno Senin sore turut berpartisipasi dalam kegiatan deklarasi damai Pilkada. Keduanya sepakat menjaga Pilkada Putaran 2 berjalan kondusif dan damai. Satu, siap menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum masyarakat DKI Jakarta. Dua, siap bekerjasama dengan seluruh instansi dan lembaga penyelenggara Pilkada demi suksesnya Pilkada DKI Jakarta 2017. Acara yang digagas oleh KPU DKI Jakarta di Silang Monas ini juga dihadiri Ketua Bawas DKI Jakarta Mimah Susanti, Pangdam Jaya Maijen TNI Jaswandi dan Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Mohamad Iryawan. Deklarasi ini menjadi simbolis perdamaian jelang pemungutan suara 19 April nanti. Pesan-pesan persatuan, pesan-pesan kebinekaan, pesan-pesan kebersamaan harus senantiasa terus menurut kita sampaikan, kita deklarasikan, kita promosikan kepada seluruh warga DKI Jakarta yang sebenarnya akan menentukan pilihannya. Deklarasi Pilkada Damai diakhiri dengan penanda tanganan kedua kubu yang bersaing di putaran dua. Baik Ahok maupun Sandiaga menyuruhkan Pilkada dapat berlangsung demokratis dan mampu menyatukan perbedaan. Anjana Demira, Yusuf Reza melaporkan untuk NET. Deklarasi Pilkada, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.